Ya inilah sahabat jas Alvin yang pertama ada Kuntul Aji di jas Alvin Ji Wah keren Mas Alvin Selamat malam Kalau ini enak ya Wah luar biasa Jadi ini John Legend Indonesia Katanya Yang lebih suka John Mayer tadi ya Aji bukan Orang baru ya 6 tahun udah mulai karir Oh congratulations dulu Apa break to Tiga nominasi satu ya Itu prestasi Apa arti nominasi Dan kemudian penghargaan untuk seorang Kuntul Aji yang sudah 6 tahun Malam mentang Apa ya Penghargaan seperti ini sih menurut aku Sangat penting buat musisi Karena ini adalah Salah satu bentuk apresiasi yang Menunjukkan bahwa kita Karya kita bukan hanya dihargai Sebagai istilahnya Yang kita cari value nya bukan sekedar uang Dan fame dan segala macam Itu cuma bonus Pengakuan ini seperti ini yang Membuat kita untuk Oke berarti kita harus berkarya untuk Lebih baik Sempat ditolak ke table katanya kan Ya macem-macem lah gitu Macem-macem lah Dan akhirnya memilih Jalur Indi ya Ya akhirnya sekarang Ini kan menarik gitu loh Bahwa Kalau ketemu kendala Tidak menutup kemungkinan untuk terus maju Dan bahkan diperimakan akhirnya Justru Jadi itu justru Ternyata memang Memang dengan keterbatasan itu Kita semakin dituntut untuk kreatif Apalagi di era digital sekarang ini Banyak hal yang sebenarnya bisa kita Kita kulik untuk Kita bisa Bisa Self-sufficient gitu Bisa Bisa mengandalkan diri sendiri Ketika mungkin Ya kalau ada Ada outsource dari luar sih Alhamdulillah ya Cuman kalau Kita harus bekerja sendiri ya Why not Why not Terancong juga suka katanya Ini apa jadi semuanya kan ya Di Jogja soalnya teman-teman banyak Oh iya Kamu kan di Jogja ya Iya Teman-teman banyak Sebenarnya dari dulu sih pengen Cuman kan Proses belajarnya akan panjang Dan ketika Saya sendiri yang berinisiatif Akan jadi Hambar gitu kan takutnya Nah Ketika diajak sama ibu Sundari Sokocoh Ya langsung Itu dedengkonya pula gitu Nggak nolak langsung Oke bu Apapun itu yang bisa saya kerjakan Tapi sokokannya anak gitu Bisa Belajar pada saat itu Belajarnya satu lagu Yang lagu standar gitu Jembatan merah Dan itu pun bener Bener belajar Cokokan-cekokannya gimana ya Kata bu Sundari sih ya Ya udah cukup lah Udah cukup Tapi harus belajar lagi Secara Sundari Sokocoh Yang ngajarin gitu kan Tapi pembentukan karakter Memang dibentuk seperti ini ya Rambutnya begini Style-nya gitu Kalau rambut nggak bisa diapapain masa Udah Udah asli Udah Nggak bisa diapapain Dari SMA dulu Dari SMA Tapi justru dikaryakan Jadi dimaksimalkan dengan 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 Setelahnya gitu Bukan dibentuk Apa dia Enggak sih Cuma Kemarin kan lebih besar Ini enggak Ini enggak Masa Masa Ini enggak Ini enggak Tinggi Kayaknya panas ya Ternyata Sedikit di Remodel Ada pengalaman Waktu di pesawat Sampai begitu Lihat rambut Kemudian diminta foto ke belakang Oh iya Kenapa yang ngapain itu kan Iya Iya Sempat Apa Kaget juga gitu Sama pramugarnya Mas boleh ke belakang dulu Waduh apa nih Atau karena bentuk Rambut Bahkan dikira komik Oh iya Pernah Pernah dikira Ada salah satu Wartawan baru yang Dikira stand-up komedi Iya Dikira stand-up komedi Aduh Tapi gini ya Kalau kita lihat ya Perjalanan Aji berkarir kan 6 tahun itu Enggak Enggak sebentar Iya Kemudian pencapaian titiknya Yang semakin Orang sudah kenal Tapi Momennya Tahun ini ya Keliatannya Yang hype-nya gitu Iya Alhamdulillah sih Tahun ini Benar-benar merasa Kalau fair Sudah jatanya Merasakan pengakuannya Tahun ini Tapi sih Harusnya nanti Ini kan istilahnya Kalau buku ini baru sampul Bentuk satu bukunya Adalah di album Dan karya sih Sebagai seorang musisi Seharusnya Seharusnya Yang dibilang karya itu adalah Salah-salah bentuk album fisik itu Ini yang akan keluar nanti Agustus Ini semoga nanti bisa Mau bikin kejutan-kejutan yang seru Iya Harus Pokoknya gak keluar Dari sebuah tempat Sekian lama Tapi impian lagu Oke kita break dulu Kita kembali saat lagi Hanya di jasa Jadi keep being you Iya kan Apa kabar Cuma dua-duanya Halo Halo Apa kabar Sebelah situ Tunggu Sama Kalau yang ini Dari umur tujuh tahun Udah bermusik Musik klasik lagi Jadi dasarnya klasik dulu ya Saya memang dasarnya klasik Dan memang kepingin Jadinya maestro Sebetul cita-citanya Terus larinya kesini dulu Bagaimana akhirnya Sebenarnya dari kecil tuh Emang udah klasik banget Dan malah berawalnya tuh Dari composers dulu Instrumentalist dulu Dan nyanyi tuh malah yang terakhir Iya dan aku pertama kali belajar nyanyi pun Aku sebenarnya basicnya penyanyi opera Aku bukan penyanyi pop Karena memang orang tua juga suka musik klasik ya Juga suka semuanya sih Suka semuanya Cuma ibu juga musisi Jadi awalnya penyanyi opera Sampai sekarang Jadi memang sampai sekarang Menekuninya adalah Musik Musik Kalau nanti suruh pening lagi Mau jadi apa yang lain Tidak tahu Dari kecil udah menekatkan Kayak yaudah aku mau jadi musisi Dan mulai dihitung Kalau mau jadi musisi Apa yang harus dilakukan Dari itu kan At least kayak Yaudah aku ngitung Kalau aku mau berprofesi jadi musisi Ya aku harus masuk ke University of Music Kayak gitu Jadi ada memang harus Ada yang harus dilakukan Ya karena aku udah menekatkan Pilihan aku cuma ini doang Kapan pertama kali menetapkan pilihan Menetapkan sekitar umur 9 apa Wau Dari 7 pengen Kalau anak kecil Kayak pengen apa maestro Kalau kecil kan biasanya diganti Ya tapi dari 9 tuh Aku udah bener-bener Setelah mengikuti satu perlombaan ini Yang Ija Electron Festival Dan masuk ke Berapa belas besar dunia Untuk di konsern di Jepang Aku udah yakin kayak Oh then this is my passion Ini passion dan dunia aku Dan dunia aku Enggak ada yang lain Ujian akhir dengan mata kuliah Oprah 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 Mejanya Oprah Minornya Composition Sudah selesai semua? Sudah Hasilnya sudah keluar? Baru banget dikasih tahu Bahwa saya Best Graduate Yeay Aku senang banget Ini tadi abis guling-guling Tapi ini tuh menarik ya Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai Kita minati dan kita mengembangkan Mengeksplore-nya juga Automatically dapat hasil yang maksimal Karena memang disitu passion Jadi passion Jadi mau Kita memang bersusah-susah dulu kan Kalau belajar Cuman rasanya tuh Kita sangat enjoy sih Itu aja Kalau dapat passionnya tuh Walaupun berat sekali sekolahnya Dan capek Kebayang loh classical music loh Kayak kampus tuh Contohnya hari Senin Beres jam 9 malam Seperti itu Oprah lagi Seru sih Oprah Karena dia suka Dia dengerin Masuk asik semua gitu lah Oke Suka dari Buat Lirik dari Surhatan Kisah-kisah pengalaman Cinta teman-teman Ada Itu juga Tapi pengalaman pribadi Tentu dong Biar lebih Tentu dong gak sih Kalau gak pengalaman pribadi Yang mana yang pengalaman pribadi Nanti ada di album Dengar saja Insya Allah sih Bisa launching tahun ini Berapa lama bikin proses album ini Kemarin di Sweden 15 hari Jadi 14 lagunya Cepat Dan akan keluar akhir tahun Tahun ini Ya akhir tahun ini Kenapa lama sekali Karena domisi liku Jadi kita pending dulu Soalnya kan kalau misalkan kayak Oh promo sekarang Tapi orangnya gak ada Juga sayang sih Jadi gak apa-apa Selesai sekolah dulu Memang mau fokus Ke skripsi akhir dulu Setelah itu baru Oke Saya punya Teman kita lagi Ini juga menarik Gak kalah menariknya seperti kalian Suaranya juga bagus Ya Kita lihat sama-sama penampilannya Yuk Yura Yeee Lo gak tau Yura nih Atau siapa panggilannya Yura Yura Jadi awalnya Fans sama Glenn Wah dari kecil Memang banyak Ngedengerin lagu-lagunya Kak Glenn dulu Kak Glenn Dan akhirnya mendapatkan Sempatan di produseri Iya Dia menjadi eksekutif produser Yura Tapi juga kerjasama-sama Ari Renaldi Betul Ini kan asik sekali ya Asik banget Kita fans sama satu orang Kemudian akhirnya Diarahkan Untuk akhirnya ketemu Dan Bikin kerjasama bareng Ya seru banget Seru sekali Karena waktu itu Sempat gak nyangka juga Pernah ketemu di satu acara televisi Terus dia nawarin Yura Yuk Kita bikin album aja Bareng-bareng Dia bilang Eh Bikinlah album Yura Dan menarik lagi Dibebasin oleh Glenn Untuk eksplor milih lagu Dan lain-lain Iya Jadi di album Ya di album Yura Yura yang ciptain lagunya Jadi memang diberi kebebasan Sangat merdeka sekali Untuk Bikin karya Apa yang Yura suka Apa yang Yura mau Memang Jadi gak terbatas sama Harus ngikutin pasar Atau gimana Gak bikin lagunya Kalau udah ngari nangis-nangis lagi Gitu kan ada satu lagu Iya ada juga Kalau udah nyanginya nangis Atau juga Iya ada juga sih Ada dari Dari beberapa lagu Yang sangat ceria Dan Lebih di album Yura Ada sekitar Satu dua lagu yang Sangat menjentuh sekali Ada satu Yang tadi Berawal dari tatap Mungkin karena Lagi menulis itu Benar-benar Kayak lagi Siapa Sampai begitu Iya Itu Dalam banget sih Lagunya Untuk Yura Sebenarnya Lagu Berawal dari tatap Iya Pengalaman jam Gidilah Iya Lama banget Ngomong Iya Muter dulu Tapi menarik ya Kalau bikin sesuatu Yang dialami sendiri Tentu Iya kan Teman-teman dua kan Gitu kan Bener-bener blend Kedalamnya Waktu nyanginya Ups Pasti kayak gitu Gitu kan Iya Eh badu Balada sirkus Seru ya Oh iya Gugulnya aja seru gitu Itu single pertama Aku di Albu Yura Balada sirkus Unik gitu loh Buatnya emang seunik itu Apa gimana prosesnya Alat prosesnya Waktu itu sebenarnya terinspirasi Dari nonton satu tayangan di Youtube Ada namanya Grup sirkus dari Perancis Sirku Di Soleil Ya itu bagus banget Jadi kepikiran gimana ya Kalau misalnya bikin lagu yang Ada unsur percintaannya Ada unsur kita sehari-harinya Tapi dikemas dalam Satu kemasan sirkus gitu Jadi bikin nih Hanya sekali soal cinta ya Cinta dan berharapnya Suka men-cover lagu-lagu Di Youtube dan iCloud Gue keliatannya Iya kalau lagi santai Lagi iseng Ikutin teren atau memang lagi santai Atau Lagi santai dan kalau misalnya Lagi suka sama lagu yang Enak gitu di cover Kayaknya enak nih dibikin Cover versi Yuranya Nah dibikin Dengan style kamu ya Konser lagi dan bikin Waktu konser dibanding Kamu ya kok Alhamdulillah Kemarin didukung juga Sama musisi-musisi Di Bandung Sama teman-teman di Bandung Itu bikin sendiri Independent Bikin konser sendiri Kenapa saya undang teman-teman Kadir kembali beberapa Di antara teman-teman Kan banyaknya Independent Pakai jalur sendiri Meskipu Kena kendalanya Gak apa-apa Tetap jalan dan Terbukti bisa Mendapatkan Apa Animo dari orang Kan asik gitu loh Ngerjalan kayak gitu Bikin kapan lagi konser Pengen banget Atau main drama musikal lagi Drama musikal apa Surat-surat Iya sempet waktu itu Bikin drama musikal Yang sebenernya Ceritanya tuh serius Tapi karena Aku bareng sama Tehdi Rasugandhi Sama wanita Sama Cantika Sama Amin Orangnya konyol-konyol Semua jatuhnya Keluarnya jadinya Komedi ya Jadinya Jadinya drama musikal Jadinya Kalau mau lucu Jadinya berbanyak Semua orang lain lucu Kata itu Itu komentar dia Tapi umur 7 tahun Udah main piano Iya Aku dulu belajar klasik Waktu Selama bisa Mirip-mirip Kanan kiri Tapi emang Kalau mulai dengan musik klasik Biasanya bisa menguasai Musik-musik lainnya Iya Dasarnya dari klasik Nginden juga katinya Sedikit suka Kalau yang sebelah keroncong Ini nginden Coba dong keroncong Nginden Gak mau gak ya Ada gak sih Ragu keroncong Bisa disindalin Mungkin Kayak mashup gitu sih Jadi Soalnya kalau iramanya sih bedanya Cobain dong Bisa gak sih Sikit aja Ini mending aja Tung-tung Lengkah Gening Betari Duh 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 Ya Selanjutnya Rancong Sedikit Kalau yang rancong Jambat Jambat Merah Sungguh Indah Berpagar Kedua Gag Wow Beda-beda Oke kita pilih dulu Nah Kita akan undang sahabat-sahabat Jas Alvin Yang lebih muda lah Yang lebih muda Lebih dewasa Lebih dewasa Bagi kita-kita ada Brandon Salim Dan ada Tristan Yaaayy Iya kan Kau didewasa kan Iya Magin ya mas Kakak Halo Kakak Halo 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 dia tuh my twins iya iya sama dia satu star beda satu news sama setuju jadi lagi syuting sama daddy? iya aku baru syuting film yang judul 7 hari menembus waktu sekarang lagi tayang di bioskop lagi syuting sama didi tapi gak sempet satu scene bareng dan di lokasi pun gak pernah ketemu gak pernah ketemu sama sekali pasti kalau latihan baca script yang paling serius jadi ya oh iya dia tuh orangnya perfectionist banget kan jadi kalau baca script harus ngerti ada kode-kodenya OS misalkan itu apa terus exterior interior harus ngerti gitu harus detail banget orangnya beban atau justru menyenangkan? beban yang menjadi memicu aku untuk kerja lebih keras lagi gitu jadi bukan menjadi membuat aku jadi drop dan gak tapi malah motivasi aku terus bakar semangat jadi karena mas Alvin kakak doang masang pas tau betul papanya gitu lah kan sangat perfectionist iya tapi diarahkan selalu ya? apa kamu bebas untuk eksplodir sendiri? awal-awal sih banyak diarahkan dia tuh lebih dia ngarahin aku tuh lebih banyak di fashion apalagi dia kan orangnya dari ini misalkan sepatu seperti ini gak boleh misalkan sepatu ini nih ini gak boleh pake kos kaki kecuali kos kaki kayak Kak Unto harus yang ada patternnya baru boleh gitu terus ini harus sama seimbang ilmu masuk kan itu kan? tapi bagus iya 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 jadi mau mana nih? ada sinetron, ada film, ada music, ada band karena aku masih 18 kan aku masih muda belum masih 18? iya masih 18 oh gak beda jauh ya kita ya? sama sama-sama kan aku udah 1-2 tahun lah karena iya masih 18 dia bilang kalau i should try everything gitu dia kan juga dia host, he's a universe ambassador, dia juga actor so, he's telling me to try everything aku coba hosting, aku coba acting, aku coba main band nanti kalau misalku paling bagus dimana baru aku bener-bener fokus banget jadi masih explore dulu semuanya masih explore everything gitu sama-sama sebenarnya oh iya sama apa dulu aku dulu piano nya sekarang aku, sekarang aku lagi fokus DJ jadi semuanya juga di explore gitu dari piano ke DJ gak jauh ya Kristen ya? jauh banget tapi ini juga termasuk explore hati wanita Udah melihat sendiri soalnya Bukan waktu kita nonton film Labrador Kita kan sama-sama pecinta Jadi kita dog lovers Jadi sama-sama suka sama Pets gitu kan Kliknya disitu ya Sekarang piano Dulu piano, sekarang ke DJ Kenapa tiba-tiba Gak tiba-tiba sih Gimana ya soalnya Kan kalau misalnya klasik atau jazz kan Biasanya kan lebih cenderung by the book Lebih harus ngikutin instruksi dari sang mentor Gitu-gitu-gitu Banyak aturannya lah Nah kalau misalnya DJ tuh kesannya kita yang lebih We are the bartender gitu loh Kita yang nge-mix-nge-mix apapun yang kita mau gitu loh Disitu kita explore You can do whatever you wanna do disitu Macem-macem Sebagai bartender yang tadi Ini juga klasik dua-duanya Masih muda deh hebat ya semuanya Kalau dibilang cari jati diri boleh ya? Cari jati diri maksudnya apa? Kena explore ya Kena explore kan namanya masih muda Kamu juga tujuh belas kan ya? Tujuh belas Bener? Saya muda lah pokoknya Kok gak setuju gitu sih kalian? Kan kalau masih muda kan kita kadang-kadang menge-explore diri kita Mencari jati diri kita Mana yang paling Not in the negative Ini loh Jangan punya pikiran negatifnya Lebih ke positifnya Bahwa kita mencari jati diri Mengeksplore diri Untuk mencoba apapun yang paling pas nanti ke diri Kalau misalnya menurutku sih sekarang Sekarang ini aku udah Ya ini DJ ini adalah jati diri aku Soalnya Ternyata aku saat perform di DJ Aku lebih bebas Lebih ngke Iya tau lah Ini freestyle Seperti ini Itu dia Lebih kelebih aja Dia ceplos-ceplos Itu dia Asli itu begitu Aslinya aku gitu Kalau udah lepas-lepas banget gitu Kenapa on screen on TV Dia sama dia mau diem banget Dia Aduh kepribadian mungkin Oke Dia ngajem ini Oh no Makanya coba ini kan beda Kalau kita di TV kan dia kalem sekali Ternah Aslinya mungkin di DJ dia bisa Kalau misalnya di piano kan aku lebih Apa ya Lebih grogi Ada apa namanya Demam panggung gitu Ini tanganku aja sekarang dingin Masa Kenapa kamu berkah-berkah ini yang lebih Iya yang senior-senior Sama seumurnya Sama-sama 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 Paling deket Untuk umurnya Tapi kalau DJ kan Sederung Malam Tampilnya malam Kemudian Dunia malam Enggak Enggak Kewatir dengan berbagai Pemikiran-pemikiran yang Tarahnya gak begitu tepat Gak bagus Awalnya aku juga udah Dibilang Di Apa Diperingatin sama Mama Papa Cuma ya Aku bilang aja Kalau misalnya I think this is My way Kalau misalnya Papa Apa namanya Klasik Mama Pop Kaka K-pop 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 Pokoknya pop lagi I want something different Aku pengen yang Variasi Nah cuma ya Aku bilang lagi ke Mama Tenang aja Komaku Bakal menjalankan tugas ini Dengan profesional Maksudnya Enggak Enggak Kena dengan Unsur-unsur yang negatif Karena mereka terbuka sekali Di family Dia bisa ngobrol apapun Even tentang Teman dekat Ya Macem-macem Kamu gitu juga gak Sama Daddy Sama mamanya juga Apa tadi Terbuka Terbuka banget Terbuka banget Terbuka banget Terbuka banget Karena kita ini We're like best friends Jadi we can talk about anything Dari Career Relationship Friends Everything gitu Close friends Even about my close friends Even about my crush And everything Jadi Misatai Bahkan diajarin Daddy Ya kali ya Jangan ini begini Walaupun Daddy Suka dibilang Tambang-tambang playboy But he's very loyal Karena dia pacaran Sama my mom Itu 20 tahun Baru married Jadi Jangan terdipu oleh muka Oke kita break Kita break Saat lagi Just outfit Udah rame kan Ada yang lebih rame lagi Ada Kemal Pak Levy Mal Ayo ma Mana nih kamer Oke Assalamualaikum warahmatullahi Ita'ala wabarakatuh Perkenalkan nama gue Kemal Pak Levy Dan gue ingin Berstand up comedy ya Di Jazz Alvin hari ini Kebetulan Bintang tamunya Kebanyakan adalah Seorang penyanyi Dan jujur aja Gue adalah salah satu Orang yang Sangat iri sama penyanyi Terutama Raisa Kenapa? Karena Raisa itu Entah kenapa Gampang banget Bikin orang teriak-teriak Gue pernah liat Raisa lagi perform Di salah satu mall di Jakarta Itu fansnya Gila Entah alay Entah gila Entah apa ya Segala macem Tapi teriaknya berlebihan Pergerakannya radikal Kalau ada Raisa keluar Raisa Gitu Dan gue adalah Orang yang paling benci Sama peraturan di mall Kenapa gue bilang Paling benci? Karena ada satu peraturan Yang menurut gue Tidak memanusiakan Manusia Ya itu adalah peraturan Kalau misalkan ada kebakaran Atau ada gempa bumi di mall Kita dilarang panik Kita gak boleh panik Ini kan gila ya Misalkan di mall Ada kebakaran Kita gak boleh panik Terus kita gimana dong? Lagi jalan di mall Ada kebakaran Wah gak boleh panik nih Wah kebakaran lagi Eh cabut-cabut Kebakaran Kebakaran Ayo bu-bu Ada kebakaran Itu kebakaran Ya ntar lagi kita meninggal Semuanya Ayo kita cabut Ayo kita cabut Ayo kita cabut Gitu Aneh banget gitu Kenapa kita gak boleh panik di mall Kalau ada kebakaran atau gempa bumi Supaya Satu mall itu gak panik Takutnya ada yang gerasa gerusuk Terus abis itu jatuh Bawa meninggal Atau segala macem Jadi kita gak boleh lewat Elevator atau lewat lift Harus lewat tangga darurat Dan kita gak boleh panik Lewat tangga darurat Pun harus tenang gitu Bayangin ya Lagi lewat tangga darurat Terus satu-satu Karena lagi santai Kan ngantri mau keluar Kan jalannya satu-satu Ya Satu Bayangin ada ibu-ibu di bawah kan Satu Bu Bisa cepetan dikit gak bu? Iya Soalnya Ini apinya udah di belakang saya Iya Saya mah belum sholat Asal bu Ya bisa agak cepetan dikit gak bu? Ini saya belum naik haji Iya Boleh cepetan gak bu ya? Gitu Harusnya gak apa-apa Misalkan menurut gue Kalau panik di mall Ada gempa bumi atau kebakaran Gak apa-apa Panik aja Tapi jangan bikin kegaduhan Jadi paniknya tanpa suara Jadi misalkan ada kebakaran gitu Sebuah teriak Satu orang doa teriak Raisa Terima kasih Gue kemapa Levi Kemapa Levi Kemapa Halo 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 Kemal Aslinya ramin ternyata ya Oke jadi YouTube Ini yang baru liris ya baru tanya Baru enggak udah dari tanggal 7 Juni kalau gak salah Disitu director Director nulis script pas main Enggak sekalian scenari udah melainan Kameramina sekalian Iya pusing Gila antar kita orang ini ngapain Kenapa YouTube harus jadi icon disini Karena itu anak muda banget Maksudnya zaman sekarang itu booming Snapchat Instagram dan lain-lain Jadi anak-anak YouTuber se-Indonesia plus Indofitgram diajak bikin Ayo kita bikin film Tapi yang ngedirect bukan YouTuber stand up comedy Biar lucu filmnya Tapi kalau mau direct Memangnya film comedy gak mau yang lain Untuk sekarang iya masih karena Buat gue pribadi sih om Kayaknya director yang khusus komedi Mas muda Mas muda Mas aja lah Ya jadi Yaudah mas aja Jadi Jarang ada Masih belum ada director yang khusus di komedi gitu Dan komedi itu ternyata punya pasar sendiri Dan kebetulan enaknya di komedi adalah Cewek-cewek suka sama cowok yang humoris Suka banget Karena cewek gak mau dibikin galau Bikinnya ketawa mulu Lama-lama gila Karena komedi Jadi yaudah Tapi dianya sendiri galau sebetulnya Dulu ya Dulu sampai sekarang ya Dulu Masih lah ya Ya masih lah Ya gak apa-apa komedian kadang-kadang merasa sendiri mas Mas Curhan gila Betul gak kalau komedian sebenarnya sepi dan sendiri Kalau stand up komedian ya Kayak Almarhum Robin Williams gitu-gitu kan Sebenarnya kita kadang-kadang Berkomedi cuma Tragisnya kita sendirian gitu Kemana-mana sendirian apa segala macem Cuma kita bikin ketawa orang Makanya kita mati yang cepet Karena Tuhan cinta banget sama kita Jadi langsung dipanggil Dikenal sebagai komik yang absurd kan Kisah cintanya juga begitu katanya ya Enggak Kisah cinta sangat mulus dan Aman terkendali Aman Kisah cinta aman Apalagi sekarang udah jadi director Jadi semua cewek-cewek Aduh modong Ayo 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 Ada casting Kan dari dulu waktu jaman-jaman sekolah dulu Katanya kan sukanya sama orang yang lucu kan Iya Suka banget Apalagi sama guru-guru yang suka ngelucu Jadi yang tadinya kita gak ngantuk Jadi ngantuk Makanya itu yang dibutuhkan sama anggota DPR Sekarang orang yang bisa ngelucu Biar gak ngantuk Kalau orang gelap Gila tiba-tiba politik loh Berarti segeras kan masuk ke semua lapisan Masuk ke semua Tapi komedian kan susah dipercaya keseriusannya Katanya sama cewek-cewek Enggak justru kalau Mungkin kalau Kita kan stand-up comedian Rata-rata Komedinya gak yang Gimana sih Slipstick gitu loh Yang tetap Berdasarkan Fakta gitu Jadi Kayaknya stand-up comedian Rata-rata pake jazz gitu Kita liat Alan DeGeneres aja Kayaknya gak Ya oke dia bercanda Tapi kan kita seneng sama sosok yang dia gitu Masa elegan Masa elegan gitu Nah stand-up comedian Rata-rata masih elegan Kalau misalkan stand-up Apa komedian rata-rata dibilang Gak bisa serius Berarti Radit gak akan punya pacar Bukannya Radit Yadika sekarang punya pacar Akhirnya Akhirnya punya pacar Berarti kan kita bisa serius Oke kita break Lalu kita tambahin saat lagi Hanya di jazz Tapi bener deh Kalau mau lucu ya bergaulah Sama orang-orang yang lucu Ya itu bener banget Karena Ya sama kayak misalkan Kita sering nongkrong sama yang pake narkoba Pasti kita juga akan pake narkoba kan Dan kalau kita sering nongkrong sama orang kreatif Juga sama Kita akan jadi kreatif Nah orang lucu juga sama Harus berkumpul sama orang yang lucu-lucu Supaya Sense-nya kebangun Itu yang paling susah Ngebangun sense itu Kadang-kadang kan kita Kalau lagi ngumpul sama orang serius Bisa lucu gak ya Tapi kan kalau di depan orang-orang lucu Kita tahu Oh bercandaan yang diterima sama orang-orang Ternyata model kayak gini Kayak gitu-gitu sih Berusaha lucu atau memang sudah lucu? Berusaha sih Gak lucu dari dulu tuh gak pernah lucu Dulu jaman pertama kali masuk Lihat presiden atau ngobong Iya dulu pertama kali masuk IKJ gitu Lihat Jimmy Upstairs Lagi ng-MC Ngelihat siapa lagi ya Ricky Malau gitu-gitu Itu lucu banget Dan entah kenapa Satu pas lagi ospek Mereka ng-MC itu Jimmy Upstairs tuh Semua orang ketawa Dan ngefans sama dia gitu Dan dari situ belajar Ini gimana sih caranya Supaya bisa ngelucu kayak mereka gitu Kayak Anceh Bagus Apa segala macem Dan akhirnya Ada stand-up comedy Radit Radit ngebuming stand-up comedy Panji Segala macem Diajak ke comedy cafe Ya udah akhirnya Ikut stand-up Tapi punya folder khusus gak Untuk kadang-kadang kita Mesti lihat cepat Kalau sewaktu-waktu dipakai untuk Iya bener Ada di handphone tuh Ada kayak Bukan sih Nyatat premis sih Misalkan ada cewek Yang suka foto Tapi ngeliatin punggungnya Yang kayak gini Nah ya Itu kan harus dicatat Itu kan lucu Kalau menurut gue pribadi Itu lucu Jadi dicatat Kenapa sih dia foto Harus ngadap ke sini Dan premis itu Kadang-kadang Tiba-tiba aja lewat gitu Misalkan premis Ada premis apa lagi jalan Terus ada yang pengendara motor Dan cewek kalau naik motor Kan dikelasonin kan bodo amat Ya bodo amat Gitu-gitu Apalagi gitu kan Kejelian melihat itu ya Kejelian melihat itu kan Dilatih Dari ngumpul sama orang lucu Dan harus rajin dicatat Jadi tiba-tiba Diam di lampu merah gitu Nyatat dulu Tadi ada cewek naik motor Kedikkelasonin Gak mau ngalah gitu Dikembanginnya baru nanti Dikembanginnya ntar di rumah Sama seperti kebakaran Tenang dulu Tenang Gak boleh Panik Iya maksudnya jangan panik Jangan panik gitu Di bandarnya juga banyak kan Di pesawat terbang Kayak gitu-gitu Jadi semua yang ada di kehidupan ini Sebenarnya komedi Karena kalau kata Anton Chekhov Serius mana Tiba-tiba Pak Pak Apa pendudukasi partnya kan Bisa juga kan kita seriuskan dengerinnya Puncak tertinggi tragedi itu adalah komedi Kalau kata Anton Chekhov Yaitu teater gitu lah Teater dari Rusia apa mana gitu Gak tau Cuma dia bilang puncak tertinggi tragedi adalah Komedi Sama kayak pemerintah kita Yang berantem-berantem-berantem Palunya dicari apa segala macam Kalau kita ngeliat itu tragedi Tapi itu komedi gitu Katanya gitu sih Katanya Sama tangan dong Oke film next movie Katanya mau bikin film di Thailand Apa jangka Pak Oh enggak Maksudnya itu remake film Thailand gitu Yang judulnya I find thank you love you Oh itu Ya sempat tayang di Blitz doang Kalau nggak salah ya Itu yang main Chelsea Chelsea Islan Sama Hamish Daud Oh Hamish Pemerintah utamanya Gitu Yang lagi syuting Lagi proses syuting sekarang Kamu direct juga? Enggak itu main doang Nanti abis ini baru ngedarek lagi Abis lebaran Kamu jadi yang mana? Parti mana? Ada jadi Yang Yang alay lah Pokoknya yang komediannya lah Gitu sih Oke Kalau melihat masing-masing Dari teman-teman kan Punya Punya Apa? Ciri masing-masing Ya Berenam-enam ini punya gaya sendiri Punya style sendiri Pernah terinspirasi sama orang-orang Yang seumurannya sih Di bidang yang sama Misalnya Sama Kemal Oh siap Dia sempat dikira stand-up komedian loh Baru-baru diajak main film loh Stand-up komedian kan unik kan biasa Gaya karakternya kan beda-beda gitu Dia sempat dikira Iya kan? Betul kan? Kalau wartawan lagi Wartawan lagi Terus bukanya lulusan stand-up komedi ya? Bukan Bukan Gila Untuk Haji Malah Sayang ditanyain Penyanyi ya? Oh iya Ke Bali Ditanya Nah pernah Pernah terinspirasi Ketetarikan itu ada? Ya Jarang sih malah Kalau misalnya inspirasi Biasanya dari yang udah Pengalangan Senior-senior biasanya sih Kayak yura Aku lebih ke Malah komponis klasik Klasik lebih banyak inspirasi Kalau lebih musik Kenan dia bener-bener klasik Kalau musik Selamat berasal Segini ya Bener-bener banget Ben? Semuaran aku Ferry style-nya semuaran gak Gila-gila Ini CS sekali Bapak sama Luar biasa Langsung Bapak Ferry semuaran lah Semuaran Alvin juga Semuaran Saya semuaran juga Saya dibawa Ferry dikit lah Makanya Semuaran gak ya? Lebih-lebih ke Yang lebih senior Lebih ke banyak yang senior Terus Adina semuaran juga Apa kata-kata mereka Semuaran juga Apa ya? Aku repeat aja deh Yang temen-temen Jadi lebih ke Yang lebih senior Tentunya akan Menjadi Bukan panutan ya Mungkin terinspirasi Terinspirasi Oke Goal yang mau dicapai Dalam tahun ini Aku Semua boleh Silahkan Aku terjadi Aku terjadi Album sih Harus Abis 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 mau menghilang 2 minggu ya 2 minggu nanti tiba-tiba ada apa gitu ya kita kasih segitu aja dulu ya iya dari itu t-shirt sama insya Allah bisa bilang juga eh bukan nilain bersama ya kita berdua bilang bahan-bahan lagi eh jangan jadi satu deh kita kawan deh kita mau kayak stand up gak berdua gitu susah stand up tapi nyari uangnya terlihatan kok ya ya lonceng album selama tahun ini akhir tahun ini ya lihat kalau Yura kemarin baru banget rilis album jadi mudah-mudahan albumnya video clip yang berawal dari tetap udah bisa dilihat di youtube dan mudah-mudahan albumnya semakin banyak yang dengar amin mas Alvin juga dengan senang hati asal saya tidak nangis waktu saya mengeluarkan itu ya karena dia nyanyi lagu itu dia langsung nangis terus kita masuk sama ceritanya terus saya jadi senang komen gitu lumayan kan menghayati kan Ben kalau saya kan hosting udah terus saya udah main film juga terus yang belum saya capai adalah passion saya itu bermain musik biar bisa sukses seperti Kak Haji amin selamat menangis single terus sukses amin amin terus kalau gue laku sih banyakin jam terbang buat DJ aja siapa tau bisa ke DWP 2015 kan iya anak jaman sekalanya gue gila kalau saya kan udah jadi penyanyi dan DJ ya jadi kesennya ingin jadi komedian gak tau gitu gak goalsnya adalah pengennya sih film komedi lebih diapresiasi kayak di ajang FFI atau apa kemarin Markut Merah Jambu sempet dapet movie of the year itu udah bagus banget dan Radit bilang ini tiba-tiba film komedi dapet kayak gini tuh kaget gitu belum pernah ya di era sekarang belum pernah di era sekarang jaman warkot mungkin sempet booming jadi sekarang saatnya anak-anak muda untuk anak-anak muda yang suka komedi bikin film komedi yang berkualitas dan komedi yang mendidik untuk seluruh rakyat Indonesia somebody has to start ya iya bener banget udah dimana teman-teman terima kasih banyak semoga DJ Safin sukses buat kalian semua dan ini hari penjumpaan kita DJ Safin mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka bersatu, dua, tiga, empat, lima, enam, bener terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih